Intro Masih maraknya perusahaan-perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya dengan berbagai alasan di saat dunia sedang dilanda pandemi virus corona atau COVID-19 seperti yang banyak dijumpai di wilayah timur Kabupaten Bogor menjadi dilema tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah juga masyarakat yang merasa was-was akan penyebaran virus yang mematikan tersebut asalnya perusahaan-perusahaan yang memiliki ribuan karyawan tersebut tidak menerapkan himbauan dari pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menerapkan sistem sosial distancing atau pembatasan interaksi untuk tidak bergurumun dan jaga jarak hal tersebut untuk menghindari penularan virus corona atau COVID-19 namun sayang himbauan pemerintah tersebut tidak pernah digubris oleh perusahaan dan karyawan hingga hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan dinas-dinas terkait hingga tidak menimbulkan masalah baru di saat kasus virus yang mematikan tersebut merebak di bumi tegar beriman menanggapi hal tersebut Bupati Bogor Ade Yassin meminta pihak perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya untuk memperhatikan himbauan pemerintah dalam menerapkan sosial distancing hingga ribuan karyawan tersebut terhindar dari penularan virus COVID-19 di tempat terpisah, Camat Gunung Putri Didin Wahidin meminta perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kecamatan Gunung Putri untuk lebih mengutamakan kepentingan kesehatan pekerjanya dibandingkan dengan kejar target perusahaan dengan cara melakukan pemeriksaan suhubah dan karyawan saat masuk kerja serta kesehatan si pekerja dan apabila menemukan karyawannya yang sedang sakit untuk tidak memaksakan kendak tetap bekerja dan segera berkoordinasi dengan pihak puskesmas terdekat untuk memastikan status karyawan yang sakit tersebut terdeteksi COVID-19 atau tidak hingga hal ini tidak menimbulkan kecemasan baik pada karyawan maupun di masyarakat Hibauan dari pemerintah bahwa di perusahaan itu harus juga menerapkan SOP mengenai kewaspadaan terhadap penyebaran virus COVID-19 tentunya kesatunya harus deteksi terhadap karyawan yang ketika masuk kerja diperiksa suhu tubuhnya kemudian juga untuk kebersihan padannya dan tentunya bila ditemukan ya pegawai yang kurang sehat ya sebaiknya itu untuk istirahat rumah jangan dipaksakan kalau pegawai itu tidak sehat harus bekerja pihaknya berharap pada seluruh perusahaan yang berdomisili di bumi Tegar Beriman untuk mewaspadayakan penularan virus corona atau COVID-19 yang dapat menimpa siapapun dan untuk lebih memperhatikan kesehatan karyawannya ketimbang kejar target perusahaan dari Kabupaten Bogor Edi Junaidi melaborkan untuk Dinamika News Terima kasih telah menonton!